Prabowo yang sebenarnya dibuangkar Jenderal Dudung. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Lieutenant 2. Jadi saya Lieutenant 2, beliau Dungeon 328, tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana, di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa, kesatuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke light call-nya. Saya kagumlah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya Kapten, beliau Kolonel. Dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda, dikhususkan Bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta, di Kopassus, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMA TN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau Menhan, Akademi Militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki Akademi Militer yang hebat. Dan bukan hanya Akademi Militer saya lihat, AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Setap Angkatan Darat, Dan beliau Menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau alusista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alusista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alusista itu kita sendiri yang mengusulkan, jadi Kepala Setap Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya, jadi beliau itu hanya melanjutkan saja, mesankan, dan sebagainya. Harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi. Termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan. Termasuk rumah sakit, rumah sakit, di seluruh kodam diperbaiki. Babinsa-babinsa, motor-motornya, termasuk kaporlap-kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan. Beliau dipenuhi, karena beliau itu memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu, kalau boleh saya mengatakan, kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Terima kasih.